Yang pasti saya bertumbuh jadi anak yang broken home Ayah saya itu pisah dengan ibu saya Kepedihan yang besar buat ibu saya Ayah saya pemabuk, penjudi, pemakaian narkoba Beliau pernah sampai ditahan polisi Kalau bukan demi kamu dan cici kamu Mama lebih baik mati Ibu kamu itu berapa kali mau coba bunuh diri Nah minum pecahan kaca, obat penenang Dan ayah saya akhirnya juga kedapatan menikah dengan perempuan muda Tapi di hati saya itu rasa kosong Saya malu kalau lihat orang lain punya figur orang tua Lengkap, saya itu minder, pemalu Dah ditambah lagi, Nel saya ini cadel Hai halo Game Sisi Podcast apa kabar? Ketemu lagi dengan saya hari ini Dan hari ini tamu saya tamu yang spesial Dan pasti akan punya banyak cerita tentang kisah hidupnya Yang sangat memberkati kita semua Siapakah dia? Dia adalah Coach Har Thank you Bisa dapat kesempatan di podcast ini Ya welcome, thank you ya Udah ada disini Hadir sama-sama dengan kita Kita mau dengar kisah dan cerita dari Coach Har Coach ini kan saya kenalnya dan taunya Coach mungkin juga banyak pemirsa yang di luar sana Lagi melihat dan menonton Coach Har ini Taunya adalah Coach Har ini adalah sebagai motivator Betul ya? Tapi kita mau tahu nih Kisah kecilnya itu masa-masa kecilnya apakah benar nih ya sampai dengan cita-citanya itu menjadi Coach Jadi saya itu sebenarnya dulunya seorang yang sangat minder, introvert Oke Jauh banget dari tampilan seperti ini Nanti saya akan cerita prosesnya juga Tapi yang pasti saya bertumbuh jadi anak yang broken home Ayah saya itu tinggalkan atau pisah dengan ibu saya ketika mungkin saya umur 6-7 tahun Dan itu sebuah penderitaan yang kepedihan yang besar buat ibu saya Oke Nah ayah saya pemabuk, penjudi, pemakaian narkoba Dan di era tahun 80-an saya ingat beliau pernah sampai ditahan polisi Nah karena perjudian Oke Dan dia hidupnya itu foya-foya, kelola hotel Tapi hotelnya itu banyak hal-hal yang tidak baik ya Oke Nah di sebuah daerah Jadi saya bertumbuh, saya ikut nenek Nah dengan ibu Nah saya ingat saya punya satu kakak perempuan juga Oke Ibu saya itu dulu itu depresi Dengan kejadian ini Dia sering bilang Kalau bukan demi kamu dan cici kamu Mama lebih baik mati Jadi dia terus berjuang bertahan hidup Karena ada dua orang yang dia harus besarkan Oke Nah jadi hari-hari hidupnya itu Kalau saya lihat itu kayak gak ada semangat hidup Beberapa kali Saya diceritakan dari paman Karena saya masih cukup kecil Waktu itu ibu kamu itu berapa kali mau coba bunuh diri Wow Nah minum pecahan kaca Obat penenang Oh my God Karena menghadapi Pergumulan ini Dan ayah saya akhirnya juga Kedapatan menikah dengan perempuan muda Oke Selisih 18 tahun dari Agama Oke Nah jadi Saya itu bertumbu saya ke sekolah jalan kaki Naik becah Tinggal di rumah nenek Kamar kayak gudang Tapi kami bisa sekolah Karena banyak bantuan juga Dari teman ibu Sebenarnya Tengis air mata Temenin mamamu Karena saya waktu itu dari Sulawesi Selatan Makassar Jadi saya bilang gak Saya mau pindah ke Jakarta Wah sebenarnya di hati saya itu mau lebih bebas Tapi alasannya juga Mau merantau Ada kehidupan lebih baik Teman-teman juga pada pindah kok Waktu itu ya Jadi gak bisa mempan diceramain Saya tetap pindah Saya ingat naik kapal laut Zaman dulu kan Supaya hemat Saya kos-kosan di grogol Kos-kosan di grogol Sama teman-teman Langsung pergi dugem Bebas kan Tapi Supaya gak berat ongkok Saya punya tante Di Jakarta Dia bilang tinggal disini aja Sama tante Jadi saya bisa gak usah bayar makan Bayar tempat tinggal Jadi satu bulan kos-kosan Udah saya ke rumah tante Udah tinggal disitu Kurang lebih empat tahunan Disitu Saya di rumah tante Kemana-mana naik angkot Ingat gak kod Itu usia berapa Sekitar 19-20 Wow oke Itu sekitar 26 tahun lalu Sekarang saya 44 Naik angkot Kurang lebih Masih ada angkotnya tuh Sekarang jadi kenangan Jurusan fluid grogol B01 warna merah Tapi yang saya gak sangka Nel Apa Ini jalan Tuhan Waktu saya datang ke Jakarta Harusnya tambah rusak Kan belum banyak teman tuh Ada Satu dua orang teman Saya kenal Mulai ajak-ajak ke gereja Oke Dicemputin Saya mah orangnya dari dulu Memang ya apa aja Jalan ya Saya ikut Maksudnya Gampan terpengaruh lah Karena gak punya figur ayah Oke Ya jalan baik ayo Jalan jelek ayo Gitu ya Ya intinya gampan terpengaruh lah Kebetulan Tapi bukan kebetulan Pasti ada rencana Tuhan Oke Dapat teman Yang follow up saya Oke Dicemputin loh Ke gereja Yaudah ikut-ikut Tapi ada satu momen Dia ajak saya seminar Di malam hari Eh ikuti Itu pun saya gak sempat ikut dari awal Karena berapa malam Di hotel Jadi bukan di gereja nih Apa sih ini gitu Ikut Wah saya gak pernah sangka Itu turning point dalam hidup saya juga Saya dilawat Tuhan luar biasa Oke Nangis Sejadi-jadinya Waktu itu seminarnya namanya Seminar hidup baru Ya Sebenarnya Sebuah moment encounter Nah disitu saya Ngalami kelepasan Wah Sejak tahun 98 Sampai hari ini Saya sudah berhenti rokok Dan narkoba Oke Saya pengen tanya nih ya Ini mundur dikit ya Mundur dikit Kenapa atau apa yang menyebabkan Coach Padahal kan sudah tahu tuh Waktu itu kan masa-masanya itu kan berat ya Buat coach kan Dan melihat mama itu berjuang Artinya kan harusnya Bisa menjadikan Membantu dan Mencoba meringankan mama ya Sebagai laki-laki itu ya Tapi kenapa jadi terjerumus Pengen tahu nih Soalnya nih ya Anak-anak muda sekarang nih Gampang terpengaruh nih ya Ya saya gak tahu nih Dari coach Kemarin itu kira-kira apa Masih inget gak Apa yang membuat coach Akhirnya terbawa Ya walaupun karena gini Ya diajak Jadi karena itu Apa ya Mungkin hal-hal yang jahat Tapi ya kok terpengaruh gitu ya Apa pasti ada di dalam hatinya Sebenarnya saya itu Tipe yang sayang sekali Sama mama Dari kecil tuh Ngintilin mama terus Kayaknya takut kehilangan mama Tapi di satu sisi Ada kekosongan dalam hati saya Oke Yang mana saya merasa Kenapa hidup seperti ini Ya jadi Saya pengen ngisi kekosongan itu Ya Tidak punya figur juga Yang mendidik saya Seperti apa Harusnya seorang pria Jadi Satu sisi sayang mama Tapi satu sisi itu Struggling dengan diri sendiri Jadi Akhirnya Pelarian sebenarnya ini Pelarian ya Nah ini Pelarian dari Masalah yang ada Melihat keadaan Kayaknya gak baik-baik gitu ya Yaudah mendingan pelarian ya Ada sampai terbersih begini Yaudah Bapak saya juga begitu Yaudah saya gini aja juga Nah Dan saya Pergi ke tempat yang Bapak saya juga ada disitu Wow Dia sama Kehidupan malamnya Saya juga ada disitu Dengan versi anak mudanya Wah Dia serba salah Dia gak bisa marahin saya Disitu ada apa-apa? Ada Saya sengaja juga minta Dia punya obat Nantangin ceritanya Tapi dia gak bisa marah sama saya Kenapa? Dia serba salah Dia gak pernah didik saya Oke Dia gak pernah hadir Dalam hidup saya Waktu saya Sakit Setau saya gak pernah datang Sewisuda Kakak Sewisuda Gak ada Tapi adalah Sekali-sekali Satu dua kali jemput Bawa jalan-jalan makan Udah dipulangin lagi Ke orang tua Ke istrinya Atau ibu saya Ke mama Tapi disitu Jadi kan Kalau mungkin saya lihat Saya pelarian Dan juga ada kekosongan Dalam hidup Yang saya kira Lewat ini Bisa menjadi jawaban Ternyata Ya begini-begini aja juga Terus Setiap habis Mabuk apa Wah lebih kosong lagi Jadi kita kalau Mabuk atau kita istilahnya Sudah fly gitu Wah indah sekali rasanya Begitu hari Senin Atau begitu mungkin Minggu pagi Itu misalnya malam minggu Wah itu lebih drop lagi mental Kayak kosong Nah akhirnya apa? Kita harus isi lagi Nah disitulah orang Biasanya kecanduan Karena Cari lagi Cari lagi Karena itu Paling gak enak Kalau sudah high Tiba-tiba Sudah gak bekerja lagi Tuk obat Itu langsung rasanya Hidup itu kayak Desperate Itu kayak Lihat semuanya itu Kayaknya udah Gak siap hadapi Dunia nyata Itulah yang bikin jadi Ketagihan dan Mau cari lagi Usia berapa waktu itu Keterikatan itu? Mulai dari mungkin 16 tahun SMA Ya SMA SMA 1 SMA 1 SMA 1 Tapi di SMP sudah mulai Agak bandel-bandel SMA 1 SMA itu pas musim Dimana ekstasi Wow Lagi maraknya di Tahun-tahun seperti itu Nah Tapi begitu Sudah di usia SMA akhir Mau kuliah Disitu masuk namanya Bubuk putih putau Waktu itu sempat juga Supaya bisa Jalanin ini Ya kadang kita jualin juga Nah saya dapat dari Ada relasi Pengedar Pengedar kecil-kecilan Jadi untuk supaya Bisa konsumsi aja Wow oke Jadi karena kan Kita kan masih usia begitu kan Duit juga belum banyak Jadi paling gampang ya Kita jual-jualin juga lah Tapi bukan bandar Gimana enggak Bukan bandar Dan yang kedua adalah Sampai saya suntik Nah kenapa? Karena Kalau istilahnya Bubuk putih itu Kalau mahal Waktu itu Kalau enggak salah 200 ribuan Satu gram Itu pakai Nah kalau kita suntik Kesini Lebih hemat Pakai dikit Wah langsung Mabuknya Dapat Nah itu Itu udah tingkat Lebih parah Nah kalau enggak Orang hirup kan Ada caranya gitu Nah tapi Semuanya jadi sia-sia Setelah Saya lalui semua itu Oke oke Sebenarnya Apa Aduh ngeri juga ya Saya enggak kebayang ya Seorang coach Haryanto Kandani loh ya Yang kita tahu Mereka Apa Beliau sering tampil Di TV Dan banyak lagi acara-acara Perkantoran yang besar gitu ya Ternyata sempat terlibat Di dunia gelap Ya Pengedar kecil-kecilan Nah itu berarti Itu pas waktu Ada kejadian Waktu masih Ikut mama Dan belum di Jakarta Berarti Iya belum Bakti waktu pas begitu Pindah ke Jakarta Pindah ke Jakarta Nakalnya Dikit aja Karena keburu Ngalami perubahan Nakalnya paling Sebulan dua bulan aja Di Jakarta Oke Yang harusnya Tambah parah Kan bebas nih Betul Di Jakarta Semua ada nih Betul Ya Tapi keburu Sudah ngalami Kuasa dan kasih Tuhan Apa yang terjadi Waktu di seminar itu Sehingga bisa Ini turning pointnya saya Boleh cerita gak Pasti kan berasa ya Hatinya Aku Entah mengalami Secara pribadi apa Ternyata Seminar yang saya diajak Itu seminar rohani Ya Karena tidak Dilakukan Di dalam Sebuah tempat ibadah Tapi di gereja ini Bukan di gereja Bukan di tempat ibadah Tapi di hotel Oke Ternyata seminar rohani Oke Saya ikut itu pun Juga gak ikut Dari hari pertama Jadi sudah Gak terlalu Ngerti sebenarnya Tapi Walaupun gak Mengerti banyak Yang saya alami Adalah Sebuah Istilahnya apa ya Encounter Sebuah rasa Wah Hancur hati Saya itu seperti sampah Saya gak boleh lagi Hidup seperti ini Tiba-tiba saya rasa Tuhan itu Mengasih saya Luar biasa Wah saya nangis Kayak anak kecil Waktu itu Tapi disitulah Saya jadi turning point Bahwa saya harus Punya hidup yang berbeda Hidup yang baru Saya harus tinggalkan Semua ini Saya pengen Dapat sebuah jalan Yang berbeda Dan yang tadi Saya bilang Nel Saya isi itu Dengan berbagai macam Karena hati kosong Disitu saya rasa Wah Kayak ada yang memenuhi Hati saya Dan disitulah Saya baru tahu bahwa Kasih Tuhan Yesus itu Luar biasa Bisa mengisi Semua kekosongan Hidup yang Saya cari selama ini Wah sejak itu Hidup saya mulai Melangkah berbeda Yang dulu Kalau udah gelisah Hari Sabtu Hari apa Duh mau kemana Eh bisa di rumah aja ya Di rumah tante Di kamar Cuma denger lagu rohani Itu kayaknya puas banget loh Cuma baca buku Gak harus pergi Dunia yang gemerlap Dugem Dugem gitu Udah gak perlu Kalau dulu kayaknya gelisah Sekarang kok kayaknya Yang orang lain bilang Boring ya Ngapain cuma boring Di kamar Tapi kayaknya ada Damai sejahtera Ada kasih Ada suka cita Nah itu juga yang membuat saya terjadi Instant Tanpa rehabilitasi Karena ada beberapa yang kami layani itu Butuh rehabilitasi Gak gampang Bolak-balik rehabilitasi Kalau sudah terikat dengan narkoba Saya bersyukur Terjadi mujizat instant Berhenti rokok Berhenti narkoba Berhenti judi Dan beberapa kebiasaan buruk Ada lagi pasti hal-hal buruk lainnya Misalnya karakter yang kurang baik Yang itu proses Tapi yang saya bisa bilang Instant Berhenti rokok Berhenti narkoba Itu berhenti total tuh ya Total Sampai hari ini gak pernah sentuh Puji Tuhan ya Itu Tuhan ya Kuasa Tuhan bener-bener Selebihnya Kekurangan Kebiasaan buruk lain Butuh proses Ya mungkin Kemalasan Atau mungkin Pornografi Dan lain sebagainya Butuh proses Betul Nah tapi yang itu Bener-bener instant Wow Luar biasa ya Itu liatan yang poinnya ya Iya Oke Keren banget ceritanya ini ya Ini belum Belum seberapa nih ya Belum tahu nih ya Gimana nih cerita selanjutnya Oke Kita mau tanya lagi nih Terus Gimana tiba-tiba Terus akhirnya bisa Punya cita-cita Merambah Masuk kepada Motivator Belum dulu sebenarnya Belum Belum Itu kan tahun 98 Berubah Sekarang kan tahun 2024 Berarti kurang lebih Sudah 26an tahun ya Oke Itu terjadi Turning point Saya mulai menjalani hidup Di Jakarta Mulai kuliah Habis itu Saya Mengawali karir pertama Sebagai seorang sales Awalnya ya Karir pertama itu ada sales Sales apa kalau boleh? Asik Oke Nah sales property Dengan Gaji tidak sampai sejuta Tapi Namanya sales Kita bisa punya prestasi Dari mana? Komisi Iya betul Jadi saya bangga sekali Jadi seorang sales Kenapa? Gaji kecil Komisinya gede Karena jualan kan? Nah kita jualan Tapi itu juga Saya mulai aktif Dalam kegiatan-kegiatan rohani Kan sudah bertobat Sudah bertobat Aktif kegiatan rohani Tapi disini memang pesan Yang saya Bisa sampaikan kepada Pemirsa Atau yang hadir Di podcast ini ya Ketika kita mau Maju dalam hidup Kita butuh mentor Kita butuh komunitas Bayangin seorang Haryanto Kandani Yang hancur Yang gak bisa apa-apa Tiba-tiba Turning point Kalau tidak ada mentor Tidak ada komunitas Susah untuk bertumbuh Setuju Untuk bisa terbuka Lebih jauh lagi Nah saya Langsung memberi diri saya Dimuridkan Ya dibimbing Ya saya ikut seminar lainnya Oke Saya baca buku Dan saya mulai aktif Dalam berbagai kegiatan-kegiatan Nah disitulah Saya mulai banyak sekali Pemahaman-pemahaman terbuka Oke Salah satunya adalah Perubahan terbesar adalah Mentalitas Pola pikir Oke Nah pola pikir inilah Yang membawa perubahan juga Dalam sikap Dan kemampuan saya Saya mulai mengasah banyak skill Oke Jadi waktu jadi sales itu Saya mulai bisa jualan Wah dapat komisi Wah buat saya enak juga ya Orang lain kerja kantoran Di kantor kami Ada yang bukan non-sales ya Wah itu gajinya tinggi Oke Nah untuk ukuran dulu ya Wah gajinya tinggi Enak juga Kantornya kantor pusat Kita di proyek Dari bangunan belum jadi Kita udah jualan Jadi tukang bangunin Kita jualin gitu ya Antar tamu terus Wah Tapi gak apa-apa Penghasilannya boleh diadu Saat itu ya Wah udah lumayan Penghasilannya Belum banyak soalnya Belum banyak apanya Apa sales property Ya waktu itu Belum seperti sekarang gitu ya Jadi eh enak juga ya Jualan-jualan Sudah income Sudah lumayan lah Saat itu ya Nah apa yang terjadi Saya tetap aktif nih Di dalam kegiatan-kegiatan rohani Nah Nel ada satu yang Menjadi sebuah mujizat lagi Saya kan tadi bilang cadel Iya Nah itu Tiba-tiba Saya suka latihan sendiri R Dan hati saya tuh bergetar Kalau lihat ada pembicara Pembicara seminar Pembicara keagamaan Hati saya bergetar Nah saya suka bilang Kadang-kadang kita harus temukan Dalam diri kita Ada orang bergetar Lihat tentang olahraga Ada orang bergetar Lihat tentang musik Jadi kalau saya dikasih tiket nih Konser Dengan seminar Saya lebih suka seminar Oke Nah temen saya beda Aduh seminar Wah konser dong Saya gak terlalu Suka lah Kalau konser-konser Biasa-biasa aja gitu Saya denger juga beda Kayak istri saya Anak saya Uh suka denger lagu Saya kalau di momen Hampir gak pernah denger lagu Dengar podcast Ya Dengar beginian nih Dari berbagai versi Dengar materi-materi Itu hati saya Tapi apa daya Cadel Tiba-tiba Tuhan kasih mujizat Tahun 2000-an Kan 1998 Turning Point 2000-an Tiba-tiba breakthrough terjadi Error Waduh Tiba-tiba bisa Terlukan nih Dia bisa error Bahkan sekarang Kita ngajarin ratusan angkatan Public speaking Kemampuan presentasi Public speaking Nah perjalanannya Kalau tadi ditanya Cita-cita jadi motivator Bukan Mau jadi pendeta Serius Benar Saya sangat aktif di Gereja Nah Gembala saya Approach Mau gak Full timer Oke Saya bawa dalam doa ya Nah ketika saya udah mau Dia tanya Penghasilan kamu berapa Kamu kerja apa Saya kasih tau Kaget juga dia Untuk saat itu Mungkin saya tau Gembala mungkin ini Asumsi ya Tapi saya rasa benar ya Dia bawa lagi dalam doa Gantian Tadi diajak saya bawa dalam doa Saya udah mau Beliau bawa dalam doa Oke Saya tau nih Kayaknya gak sanggup nih Untuk kalau kerja Full time Full time Dikasih ke sini Tapi hati saya beda Kalau saya kerja jadi full time Berapapun Saya terima Mau 1 juta 2 juta Kan menyerahkan hidup Betul Melayani Melayani Waktu itu mungkin Ingkan saya sudah 2 digit lah Hampir 15-20 juta Untuk 20 tahun lalu Nah Karena sales ya Sales Tapi kalau gajinya kecil Sales Terus Doa-doa-doa Tiba-tiba Tuhan kasih saya visi Sampai hari ini Saya catat Dan itu terbukti Masuk di marketplace Dengan 3 hal Yang pertama Bawa dampak Oke Dengan value-value Yang baik Yang positif Nah yang kedua Kamu bisa membiayai Pelayanan kamu sendiri Wow Yang ketiga Kamu Akan bisa punya Waktu yang bebas Nah Ketika itu Saya jadi sales Saya sudah biasa Mulai ngajar Di komunitas Eh mulai ada panggilan Kecil-kecilan Oke Ngajarin Teknisi Oh jadi jangan pikir seminar Di hotel Langsung besar Besar Cuma Ada teman Eh ini aku punya Tukang-tukang nih Tukang audio Bantuin ya Dia tahu saya bisa sharing sedikit Gitu ya Kasih ilmu lah Oke 5 orang Di traktir Nasi goreng Mie goreng Makan bakmi Di kiosk gitu Udah bagi kertas Udah saya kasih Sedikit Pengajaran gitu Eh lama-lama Mulai ada lagi Mulai ada lagi Eh mulai tempatnya Lebih bagus sedikit Di ruko Di ruko Mulai pakai mic Mulai pakai Projector Saya juga tuh Saya yang cetak makalah Saya angkat speakernya Saya juga bicara Nah tapi masih jadi sales Iya Tapi hati tuh mulai menggelora Itu yang visi Tuhan berikan Kam ada di luar Bawa dampak Oke Nah bukan di dalam tembok Pelayanan Oke Yang ada di Internal ya Gereja Akhirnya Yang terjadi Saya mau melangkah nih Full disini Istri nangis Saya konsultasi dengan Tim di Mentor-mentor Mereka gak bisa lihat Oke Bahwa Mau jadi apa Motivator Dulu 20 tahun lalu Profesi apa itu Dari mana duitnya Nah Apa yang terjadi Tapi ini visi begitu kuat Saya sampai datang ke bos saya Bos saya sayang sama saya ya Ada satu bos Owner juga punya keluarga Yang dimana saya Jual properti Bos saya mau gini-gini Sudah senior ya Seorang ibu Sampai berkaca-kaca juga Waktu teman-teman ini Dia bilang Kamu mau keluar ya Dia bilang Kamu disini aja tetap Tapi kalau kamu mau Ada kegiatan Silahkan Silahkan Jadi dia tahan Saya tahu Dia bilang dia takut Kalau dia lepas saya Saya nanti gak ada income Maksudnya gitu Maksudnya kamu sudah mantap Mantap gak Jadi maksudnya Kamu dua kaki lah Disini kerja Tapi saya bilang Bos nanti gak enak Sama karyawan lain Maksudnya Saya Dikit-dikit izin Dia bilang gak apa-apa Ijin-izin dulu aja Dia mau lihat Seberapa banyak sih Iya Nah akhirnya ya sudah Jadi lebih aman kan Ada penghasilan sini Ada panggilan Isi Ya sekali Dua kali Karena itu kan gak menentu Iya betul Tiba-tiba semakin Banyak Oke Oh saya datang lagi Saya sudah harus ini Oh ya Yaudah deh Relakan Jadi baik juga saya lihat Dia mau saya transisinya itu Jangan tiba-tiba Keluar ya Tau-taunya Gak ada apa-apa Berjalan salah Ya disini aja kamu Sudah aman Nah disitulah saya lihat janji Tuhan Dari skala kecil Tuhan bawa saya sampai skala nasional Wow Dari satu perusahaan kecil hampir Semua berbagai brand perusahaan ternama Bersyukur puji Tuhan Kami handle Bahkan saya itu kadang-kadang Nel ya Lihat siapa saya Yang pendidikan gak tinggi Ya latar belakang hancur Bicara di depan berbagai CEO Menteri Bupati Wali Kotak Lati TNI BUMN Wow Jadi kadang-kadang sama anak lewatin Misalnya Hayam Buruk Atau misalnya Sudirman gitu ya Anak suka tanya dulu Ini sudah pernah di handle belum Jadi semata Mata memandang merek apapun Sudah rata-rata Rata-rata Even gedung ini pun juga pemiliknya Semua macam-macam Wah jadi Mau di dunia properti Otomotif Perbankan Macam-macam BUMN Wah Tuhan bawa saya sampai disitu Tapi saya ingat Visinya Jangan lupa dengan Visi awal Untuk fokus Menjadi berkat Untuk fokus Melayani Makanya sampai hari ini Nel Walaupun saya Bukan pendeta Saya seorang coach Tapi hatinya sangat Pendeta Pendeta Hampir tiap minggu Urusannya pelayanan Pikiran saya itu terbagi dua Oke Pelayanan Ministri Baik kotba Maupun juga urus Semua pelayanan Yang ada yayasan Dan lain sebagainya Itu kapasitas yang Tuhan berikan Luar biasa Ya Tapi Satu sisi Saya bukan full time Tapi full heart Amin Nah ada staff sih di gereja Yang membantu saya Itu yang digaji ya Supportnya gak bisa sendiri Karena ada tim semuanya Nah disitulah kita bangun Sama-sama pelayanan Ada yayasan Pelayanan di gereja Tapi Saya sangat aktif di luar Dengan bisnis juga yang lain Itu Oke Wow Saya melihat Banyak Apa ya Pekerjaan tangan Tuhan Melalui Cerita dan kisah Coach hari ini ya Luar biasa Saya melihat Kemuliaan Tuhan Amin Yang sudah Benar-benar bisa dilihat ya Jadi saya juga jalani peran ini Kalau ada istilah kan ada imam dan raja Yes Ya Imam kan seringkali dianggap sebagai orang-orang yang ada di dalam pelayanan gereja Betul Hamba-hamba Tuhan Iya Saya jalani hal itu Oke Tapi ada istilah raja Raja-raja adalah orang-orang yang ada di marketplace Saya jalani dua peran itu Jadi kalau orang tanya Kok sebenarnya lebih condong imam atau raja Saya imamat rajani aja Asik Jadi sudah tidak ada lagi perbedaan sekuler apa Semuanya ibadah Dan dedikasi pelayanan Di luar kita bawa dampak Di dalam kita bawa dampak Saya lihat itu Setuju banget Oke So sekarang kan sudah stable ya Kelihatan Dan terus Tuhan bawa dan Tuhan pimpin Dalam pelayanan Dan sebagai motivator Apa tantangan yang terbesar Menjadi seorang motivator Mau tahu kan Ini dia jawabannya Oke Jadi menjadi seorang motivator Yes Sebenarnya saya bukan cuma berfokus motivasi orang saja Oke Tapi kami punya banyak program pelatihan Yang lebih ke kompetensi Misalnya leadership Sales and marketing Oke Communication skill Ya Problem solving Jadi biasanya kalau saya handle company-company Atau mungkin organisasi Kita berfokus kepada SDM Oke Sumber daya manusia Nah kalau ditanya apa sih tantangan terbesar adalah Membawa dampak kepada manusia Manusia itu complicated Oke Nah itu tantangan terbesar Tidak mudah Membawa sebuah pengaruh yang luar biasa Oke Kita tahu saja Dalam konteks rohani saja Orang datang ke ibadah Belum tentu langsung bisa berubah Yes Iya kan Nah apalagi di luar sana ya Nah jadi Kalau tantangan terbesar adalah Bagaimana membawa sebuah dampak Sampai bisa terjadi perubahan pola pikir Oke Tantangan terbesar Nah akhirnya karena kami sudah lama menggeluti ini Kami sudah mulai melihat Oh ternyata Memang tantangannya itu di Indonesia Khususnya SDM adalah mentalitas Setuju Mentalitas Nah ini yang kadang-kadang membuat kita kalah maju Dengan negara lain Negara lain itu mentalitasnya beda Beda Tapi walaupun fasilitasnya tidak banyak Contoh ada negara tetangga yang mungkin kecil Tidak punya apa-apa SDA-nya Sumber daya alamnya Tapi karena mentalitasnya bagus Fasilitas terbangun Oke Nah di Indonesia ini Kadang-kadang fasilitas banyak Sumber daya alam banyak Mentalitas tidak terbangun Akhirnya apa? Fasilitas dibangunin Dibakar Dihancurin Jadi Belum lagi begitu masuk ke dalam dunia Korporat Atau dunia kerja Nel Wah Kadang-kadang mentalnya begini Saya karyawan Dikaryakan untuk melawan Wah belum lagi kena penyakit karyawan Kudis Kurang disiplin Asma Asal mengisi absen Ginjal Gaji ngini naik kerja lamban Paling banyak pucat Dikit-dikit mau pelan cepat Tapi begitu Urusan gaji Protes Misalnya Nah tapi kinerja Begitu-begitu aja Oke Jadi Kami banyak masuk untuk membawa transformasi Bahwa kita itu bisa Menjadi orang-orang yang unggul Nah itu juga yang Tuhan kasih saya visi Di tahun 2010 Menulis buku pertama saya The Achiever Achiever itu adalah Seorang perai Oke Bagaimana membangun mental Achiever di bangsa ini Bukan mediocre Mediocre itu orang yang mudah puas Rata-rata Kalau dapat nilai 6 aja udah cukup lah Yang penting lulus Kalau kasih laporan Yang penting asal jadi Kalau kerja Yang penting asal store muka No Achiever Kalau bisa kasih yang terbaik Ya Dan ketika kita punya mental Achiever Kita bisa unggul Ketika unggul Karir bisa naik Bisnis bisa berkembang Penjualan bisa jadi hebat Jadi Saya berfokus tantangannya ke Perubahan mentalitas Dan peningkatan SDM Wah Jadi udah tau nih akarnya apa Sehingga fokusnya sudah jelas ya Iya Oke So Ini Tadi kan salah satunya adalah Bahwa Tau celahnya ya Tau akarnya Sehingga Mau membangunnya Terus-terus memaintain Coach Sebagai motivator itu Seperti apa Cuman Pertanyaan saya nih ya Karena tadi udah jelas gitu ya Kalau secara pribadi gitu kan Kan coach berarti kan juga Fokus buat orang lain Membangun mental orang lain Bagaimana mempertahankan Terus termotivasi gitu ya Untuk memotivasi orang Dan Tentunya mentalnya juga gak boleh Down Down gitu ya Bagaimana mempertahankan itu Terus Stable Benar Karena salah satu konsep Yang kita bagikan Seringkali Mengembangkan mentalitas Memperbesar kapasitas Menjaga stabilitas Stabilitas itu mood Betul Down mental Lagi bagaimana Mengatur prioritas Dan juga menciptakan produktivitas Sehingga kita punya Kualitas diri Ujung-ujungnya Hidup menikmati Banyak fasilitas Nah Jadi Saya ambil poinnya Dimana Stabilitas Oke Saya bersyukur Sebagai orang yang bisa Memotivasi orang Kita harus dulu bisa Memotivasi diri sendiri Nah Bahkan saya suka bilang Nel Sebenarnya ketika saya Berbicara di berbagai Forum Kesempatan Motivator terbaik siapa Diri kita sendiri Motivator Oke Terbaik kita Karena Yang selalu bersama kita Bukan pendeta Bukan mentor Bukan coach Bukan orang tua Bukan leader kita Bukan istri suami Yang selalu berada Berjalan dalam hidup ini Adalah diri kita Oke Nah Jadi kita harus bisa Memotivasi diri kita sendiri Nah Bagaimana caranya Saya penganut Balance of life Oke Ketika kita bisa Jalan hidup ini Dengan balance Itu Menjaga Stabilitas kita Apa maksudnya Saya harus menjaga Yang namanya Pertama Spiritual 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 Atau dalam konteks ini adalah Itu yang pertama ya Kekuatan Yang terbesar Yang membuat kita bisa Tidak mudah Kena mental health Ya karena anak sekarang Banyak keluhan-keluhan Di luar sana Kesehatan mental Betul Ada lagi istilah Waduh Saya butuh healing Oke Nah apalagi katanya nih Di luar ya Genzi Ya kerja Ditolak dikit Ditegur dikit sama bos Butuh healing 7 hari Me time Me time Nah buat saya Kalau ditarik Butuh healing Itu akan bisa diatasi Kalau bisa kelola feeling Ah Kelola feeling Perasaan Nah jadi Ketika kita membangun spiritual Rohani Ini menurut saya Yang cara paling jitu Untuk nge-charge diri kita Nge-charge diri kita Jadi Ini karena Dalam konteks kalangan sendiri ya Saya suka bilang Di luar itu orang kaget-kaget Sering sekali pertanyaan ini Coach Saya lihat jadwal coach Padat banget Ya Satu bulan bisa belasan kali penerbangan Ya nanti Kesemarang pagi Siang malam ini Nah Apalagi kayak kemarin Saya lima kali Pelayanan Ya hari ini Sebagian mungkin lagi libur nih Hari Senin ya Kita Podcast Belum lagi meeting Apa Karena yang saya kelola adalah Saya di-recharge Dengan kekuatan rohani Jadi itu dulu Balance of life Saya harus tahu Nge-charge diri saya Dan saya rasa Kalau kita semua Tahu bagaimana Nge-charge diri kita Di dalam persekutuan Dengan Tuhan Itu kekuatan yang Gak habis-habis Kekuatan roh Nah Tapi Kita harus balance Ada kekuatan rohani Ada kekuatan fisik Ya Nah Sebelum kesini Saya sudah nge-gym dulu Nah Padahal sebenarnya kan capek Kemarin kan lima Olahraga Saya target satu Minggu tiga kali lah Oke Butuh Physical Exercise Exercise ya Terserah apapun bentuknya ya Macam-macam Pola makan sehat Ya Pola makan sehat Saya Saya atur Bigul-bigul Iya Saya pecinta itu semuanya Oke Nah cuma saya sudah banyak Disadarkan Karena kemarin cek darah Waktu itu Wah kolesterol tinggi sekali Jadi saya orangnya Tahu diri cepat Wah saya langsung Rem lagi Wah saya langsung Pola makannya udah sehat Tapi nanti kalau sudah oke Ya boleh lah Longgar-longgar dikit Gitu Kalau dulu Dulu saya gak begini Ada postur saya tuh Berat badan saya mungkin Lebih berat 10 kilo mungkin Oh ya Oke Dulu gak Masa bodoh Pola makan Apa aja Yang manis Yang gorengan Yang melemak-lemak Enak aja Tapi satu sisi Saya belajar Kita ini Sebagai orang yang Bijaksana Kita harus tahu Apa yang masuk Di mulut kita Apa yang kita kelola Jadi fisikal saya jaga Yang ketiga adalah Mental Mental itu Saya terus asah Dengan hal-hal Bermanfaat Saya kalau lagi Traveling Pasti sudah download podcast Dengar materi-materi Yang membangun Sekaligus juga saya tahu Kapan melakukan refreshing Jadi refreshing itu penting Ada orang kerja-kerja Terus ambruk Karena gak galau Gak bisa manage Jadi saya itu Ada waktu refreshing singkat Ada waktu refreshing panjang Dengan keluarga Nah yang keempat Family Saya seorang family man Jadi Saya punya kebiasaan dua Family time Quality time Family time Bersama-sama istri Anak-anak ya Pergi makan Atau mungkin libur Tapi ada quality time Berdua dengan istri Kadang berdua dengan anak cowok Kadang berdua dengan anak cewek Kita jadwalkan Atau mungkin secara Tidak terencana Tapi itu harus ada Dalam Schedule saya Mungkin tidak tiap hari ya Mungkin dua minggu sekali Atau sebulan sekali ya Kalau untuk Dengan anak Tapi untuk bersama-sama Biasanya kita jadwalkan Seminggu sekali Minimal dinner Oke Nah doa bersama Lalu Saya juga Menjaga aspek Pekerjaan Jadi Buat saya Bekerja itu Kita harus all out Saya seorang yang Rajin Kerja keras Siap ambil tanggung jawab Nah karena Itu mempengaruhi faktor Keuangan Ya Secara bisnis Ada yang bilang Oh Uang gak penting coach Wah Saya bilang Memang Uang bukan segalanya Tapi hampir segala sesuatu Butuh uang Ada yang bilang Uang gak bisa beli cinta Tapi cinta lebih indah Kalau ada uangnya Ada yang bilang Uang gak bisa selesaikan masalah Saya sangat setuju Tapi Masalah lebih enak diselesaikan Kalau ada uang Daripada gak ada uang Jadi uang itu penting Tapi bukan segalanya Ya Karena kalau secara keuangan juga Tidak termanage dengan baik Akhirnya apa Bagaimana bisa stabil Kalau dikejar pinjol Uangnya dipakai slot judi online Dan lain sebagainya Dan yang terakhir adalah Faktor sosial Oke Sosial ini banyak bisa bicara Bagaimana kita memikirkan orang lain Ya Aktif di Kalau kebetulan saya Aktif di yayasan Kayak ini malam Saya meeting yayasan nih Oke Ya Berapa lama sekali meeting yayasan Untuk kumpul donasi Nanti kita salurkan Kebetulan kita banyak bantu Orang-orang yang tidak mampu Untuk menyekolahkan anak Ya fokusnya Jadi itu Sebuah kontribusi dalam hidup Nah Akhirnya karena saya selalu berfokus pada Balance of life ini Jadi motivasi saya itu bisa tetap Stabil Stabil Ya Wow Kadang Ya kalau dibilang down Jarang ya Bahkan ada masalah Karena saya sudah bisa mereframing Dengan sesuatu Sudah banyak masalah Yang harus saya hadapi Ya Penyakit Ya saya pernah share juga disini Waktu itu ya Di pelayanan Sudah pernah ditipu Ya masuk aset Tiba-tiba gagal bayar ya Saya gak perlu singgung namanya Itu heboh waktu di awal Jangan-jangan Ya jangan Ya tapi banyak sekali korbannya Saya cepat move on Oke Karena saya Satu hal Saya tahu bahwa hidup ini Kalau ada apa-apa Jangan menyerah Tapi berserah Amin Menyerah Melepaskan kendali hidup Pada keadaan Berserah Melepaskan kendali hidup Pada Tuhan Amin Jadi masalah Sudah harus siap Karena proses hidup Pasti jalan Jadi Tidak mudah down Tapi bisa Tapi saya tahu Bagaimana cepat move on Nah itu jadi Dan satu lagi Karena sering motivasi orang Kita sendiri semangat Kadang-kadang ya Lagi loyo Lagi capek Begitu udah pegang mic Itu lupa semua Itu sakitnya Pas turun lagi Baru nyut-nyut Karena Lagi fokus untuk Kepada orang lain Mau memberkati orang lain Memberkati orang lain Dan akhirnya Karena kita Memotivasi orang Kita sendiri juga Jadi cerah Nanti Nel bisa Lihat kapan-kapan Foto-foto saya dulu ya Ini kadang orang yang bilang Ih coach dulu Tua banget Mukanya Wah dulu Tua banget Nanti ya Wah Terus Saya bilang Kenapa juga ya Padahal begini-begini aja Jarang malas Saya istri Saya bilang Pake tuh Pelembab apa-apa Saya malas Kadang-kadang begitu ya Sampai disuruh istri Cuci muka tuh Jangan pake ini aja Saya malas Kadang-kadang ya Apalagi skin care Skin care Tapi saya lihat Ketika kita Punya spirit yang positif Memotivasi orang lain Kita sendiri jadi cerah Karena pikiran kita Jadi gak butek Tapi kalau kita Cuma fokus pada diri sendiri Mikirin masalah Mikirin beban Mikirin ini Itu jadi butek Nah makanya Hati yang gembira Adalah obat Thank you ya Hari ini sangat Banyak pembelajarannya Bahkan saya sendiri Juga ngerasa bahwa gini Wah saya kayak Di coaching nih Thank you ya coach Tapi satu lagi nih ya Sebenernya ini Saya mau minta pesan Tapi kayaknya pesannya Kalian banyak nih ya Apa yang difokuskan ya Oke Saya mau coach Kasih pesan buat Anak-anak muda Ya mungkin mereka sekarang Lagi galau Dengan kehidupannya Bagaimana mereka harus bisa Punya cita-cita yang baik Atau cita-cita yang memang Sesuai dengan panggilan Tuhan ya Seperti kayak Coach kan saya tahu ya Berarti kan gak tahu Dulu bukan cita-cita jadi motivator Tapi coach sekarang bisa Dalam perjalanan menemukan Dalam perjalanan menemukan Kasih pesan buat anak-anak muda Bagaimana untuk bisa mereka Menemukan cita-cita yang pasti dari Tuhan Silahkan coach Oke Jadi buat anak-anak muda ya Saya kasih sebuah panduan Skema singkat aja Bagaimana sih kita tahu Arah hidup kita Mau kerja apa Mau jadi apa Kita perlu tahu Purpose dalam hidup Seringkali erat kaitannya P pertama adalah potensi Ya Tuhan itu sudah titipkan Sesuatu dalam diri kita Ada orang potensinya olahraga Ada orang potensinya masak Ada orang potensinya komunikasi Ada orang potensinya mungkin Di bidang programming Kenali Kalau mungkin bahasa lainnya Talentanya Bakatnya Tapi kita sinkronkan dengan Yang kedua Passion kita Kita suka gak hal itu Kita bergairah gak hal itu Jadi kayak saya Dulu Kayak tadi saya bilang Orang lain sukanya musik Orang lain sukanya lagu Saya lebih suka yang Seminar Baca buku Kalau ke Mall Udah langsung toko buku Tempat hiburan saya Saya ulang tahun lebih suka Dikasih buku Nah jadi itu saya sudah lihat Ada sesuatu dalam diri saya Tapi potensinya masih Belum dulu ya Belum pintar ngomong Tapi potensi yang di asa Bisa jadi kompetensi Jadi kalau sinkron potensinya Terus ada Secara Passionnya Lihat lagi personality kita P ketiga Kepribadian kita ini cocok gak Ada orang memang Kepribadiannya cocoknya Sukanya di belakang layar Ada orang yang lebih suka Tampil di depan Ketemu orang Ada juga sukanya memang Gak mau berurusan Dengan yang Tapi suka dengan angka-angka Ternyata memang Lebih cocok jadi accounting Jadi bagian IT Atau mungkin Komputer Ada orang sebaliknya Gak suka urusan komputer Komputer belum hang Dia sudah hang Jadi kita harus kenali Diri kita Jadi ada Tadi personalitynya Nah kalau tiga ini Sinkron Nah kita lihat lagi Yang keempat Apa yang kalau kita buat Itu produktif Orang bisa bilang Nel kamu bagus loh Kalau gini Eh makanan kamu enak loh Eh kamu kalau main musik Waduh Semua orang rasanya Dapat Diberkati Atau Kalau kamu yang bikin Wah semuanya top Mulai ada tanda-tanda Bahwa memang kita Bagus disitu Produktif Nah kalau empat ini Sudah kita wujudkan Jangan lupa yang kelima Apakah itu bisa menghasilkan profit Oke Duit Ya Tidak selalu duit Dampak juga bisa Karena ada orang Wah yang penting Passion saya disini Saya gak mau lihat yang lain Pokoknya saya cuma mau olahraga Tapi lihat Olahraga ini hobi Ya malah keluar duit kamu Atau Nantinya Itu bisa menghasilkan Kalau enggak Pertimbangkan lagi Mungkin kamu urus yang lain Nanti kalau sudah banyak duit Kamu tetap kok bisa olahraga Ada orang terlalu idealis Ya Pokoknya Saya cuma mau jadi musisi Padahal dia gak peka Orang lain gak rasa Wow-wow banget Musisinya cuma biasa-biasa Tapi hatinya aja suka Mungkin itu cuma hobi Ya Tapi tidak bisa dapat income Dari situ Oke Hidup ini ada namanya Butuh Biaya hidup Yes Nah kalau tidak bisa meng-cover Dalam konteks profit Ini hal yang kita buat semua Satu waktu kita suffering Ada Jalani begini Tapi gak ada duitnya semua Akhirnya apa Ya udah Dia menderita Tapi ada juga Mungkin dia fleksibel Ya udah Saya suka ini Saya bisa ini Tapi mungkin biasa-biasa aja ya Dia jalani kerjaan yang lain Mungkin jadi sales Jadi agen property Urusin mungkin agen asuransi Ada duit Dia kembali lagi ke sini Ah saya bisa olahraga Ada yang malah beli Lapangan basketnya Nah tapi dia tidak harus jadi Pebasket yang Betul Bintang basket Nah karena kalau jadi bintang Itu benar-benar siap gak latihannya Siap gak lalui prosesnya Siap gak sampai jadi juara Lain cerita lagi Nah jadi Panduan buat para Anak-anak muda Kenali 5P dalam hidup Untuk temukan purpose Tadi apa? Ada passion Ada personality Ada potensi Orang lihat produktif Unggul Hasilkan profit Kita bungkus yang ini Oke Thank you banget Thank you Coach Har Dan saya jadi termotivasi Dia aduh Terima kasih Dan itu dia Game Sisi Berdampak hari ini Bersama dengan Coach Haryanto Kandani Tuhan isu memberkati Sampai jumpa di podcast berikutnya Dadah Terima kasih Klara Tabak Sampai jumpa di podcast Terima kasih Sampai jumpa di podcast Sampai jumpa di podcast Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!